Oke, jadi stiff blanket deadlift tapi buat hamstring ya? Kalau stiff blanket deadlift buat hamstring, kalau Romanian deadlift buat apa namanya? Sebenarnya cara melakukannya prinsipnya sama, pokoknya belakang, pokoknya belakang, pokoknya belakang, pokoknya belakang, cuma beda kenempatan belakangnya. Oke, jadi kalau misalkan kita stiff blanket deadlift kan biasanya bentuknya lebih lurus, tapi sebenarnya itu kalau dari luar terlihat seperti itu. Tapi kalau dari center of mass-nya, yang terjadi adalah pusat beban kita itu ada di tumit. Oke, jadi bukan di tangan kaki tapi di tumit. Nah, sambil taruh ke tumit kita akan mundurin pangkat kita ke belakang. Jadi itu kita kayak mau kalau misalkan beban semakin dekat ke badan kita dan kita mau ke tumit, kita akan keangkat dan kayak mau jatuh tangan. Nah, jadinya supaya lebih berasa di hamstring-nya, kalau kita taruh beban ke tumit, pokok ke belakang usahakan minimal tepuan bentuknya. Nah, barbelnya akan lebih jatuh ke depan. Nah, jadi semakin jauh dari kaki. Ini hasilnya akan semakin merasa. Karena saya barbelnya ke depan untuk counter balance saja. Soalnya kalau misalkan barbelnya saya dekatin ke kaki saya, saya akan jatuh. Kalau misalkan barbelnya di tumit, tapi di tengah kaki, terus pokok ke belakang, tapi sambil di tengah kaki. Dan barbelnya dekat sama kaki kita. Oke, jadi seperti itu ya. Ini speed bagi tumit, tapi barbelnya jatuh ke depan. Pokok ke belakang usahakan apa-apa. Nah, kalau misalkan barbelnya di tumit, tapi di tengah kaki. Terus barbelnya dekat sama kaki. Dan lututnya kayak fleksibel. Oke, ini langsung biar. Kalau misalkan barbelnya. Kalau misalkan barbelnya.